Video-nya ada dua orang ya. Jadi satu PR kamu, satu PR dedek kamu, kalau nggak kakak kamu ya. Oke teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang berarti ini soalnya dari Koko ya. Oke, nggak ada. Oke, yang lain mungkin belum sudah libur ya. Tanggal 24 semua rata-rata ya. Oke, Koko cari dulu soalnya ya, sebentar ya. Hari ini kita belajar tentang kuis yang ada di WA aja ya. WhatsApp grup, biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan ya. Teman-teman, Koko kasih lagi soal yang minggu lalu. Kalau yang teman-teman punya pertanyaan, ini orangnya juga nggak masuk ya. Jadi ini ada yang bertanya tentang sudut juga, sama kayak punya apa? Kemarin yang nanya sudut itu siapa ya? Oh, si Kemos juga nanya sudut ya. Oke, hari ini juga ada yang nanya sudut, cuman temannya nggak masuk ya yang nanya ya. Nanti Koko kasih. Nah, Koko bahas ya sudutnya ya. Oke, teman-teman, ini Koko share soal teman punya teman. Teman-teman juga ya punya temannya. Jadi maksudnya soalnya dikasih Koko-Koko seperti ini. Oke. Nah, ini dia soalnya teman-teman. Yang menarik, banyak sih soalnya ya. Jadi Koko pilih satu soal sebentar ya. Koko pilih ini yang ada garis lagi, mana ya? Ya, nanti soalnya banyak banget ya teman-teman ya. Tidak, Koko lihat dulu ya. Oke, yang ini dulu nih. Nanti yang garis baginya, Koko cari dulu ya. Nah, ini yang menarik soal nomor 26. Ya, teman-teman, kita coba kerja nomor 26 ya. Jadi teman-teman yang baru datang, yang baru ikutan acara ini, metode acara ini, ini dari satu soal ini, teman-teman coba dulu ya. Cari tahu, berusaha, cari jawabannya. Setelah 5 menit ke depan, di jam 2 lewat, sekarang jam 2 lewat 8, ditambah 5 menit, jam 2 lewat 13, kita bahas. Jadi nanti Koko kasih dasar teorinya juga ya. Oke, nomor 26, silahkan teman-teman coba kerjain 5 menit dari sekarang ya. Oke, silahkan. Ini waktunya hening ya. Oke, silahkan. oke teman-teman di 2.13 kita bahas ya nanti aku bagiin poinnya grup ya poinnya seperti ini 305 oke teman-teman banyak banget ada 3 ya Koko kirim gambarnya ke grup ya oke udah nyampe ya di grup ya teman-teman oke Koko udah kirim soalnya oke ini kirim soalnya kemana nih Tisa bentar ya Tisa ya Koko udah kirim ke grup yang soal hari ini yang udah ditemukan kalian juga oh iya disini kali ya nanti kita bahas ya Tisa ya 2 soalnya oke 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 udah dapet ya Tisa ya thank you Tisa sudah soalnya nanti kita bahas soal tentang ini ya oke ini nanti Koko pilih 2 soal ya dari yang Koko kirim dari yang Koko kirim banyak banget kirimnya ya ini kayak PR 1 PR 2 minggu libul kebaran itu ya 3 halaman soal matematika oke lah orangnya gak dateng ya namanya Yanto ya oke di grup soal ada oke 1 menit lagi teman-teman ada yang udah dapet jawabannya ada pilihnya A, B, C, D kira-kira berapa jawabannya oke nomor 26 sekarang kita kerjain teman-teman ya oke teman-teman ini soalnya gampang banget habis ini Koko kasih besar teorinya deh kita stop sharing dulu ya oke teman-teman kita ke whiteboard dulu ya sebentar sebentar sharing gak ya kalau ada soal tolong dikasih tau ini soal kelas 8 misalnya kelas 6 yang jadi yang apa nih oh jadi yang dibawa kelas 6 gak jadi bingung oke ya ya makasih Cynthia oke ini soal yang tadi Koko ke soal yang tadi lagi dulu ya ini soal kelas 6 tentang sudut ya ada juga ini kelas 7 7 ya ya kelas 7 juga belajar lagi ya sudut ya sama ini kelas 7 ya materinya sudut juga oke teman-teman oke teman-teman nah ini dasarnya tentang sudut ya teman-teman ya jadi sudut itu ada beberapa sudut ada beberapa sudut tentang segi 4 ya jadi teman-teman kalau garis segi 4 persegi ya khususnya ya dia udah pasti siku-siku ini 90-90 ya siku-siku ini 90 derajat teman-teman jadi totalnya dikali 4 aja jadi 360 derajat totalnya penuh yang segi 4 tapi ada juga yang misalkan rombus ya belak ketupat ya belak ketupat begini ya oke gambarnya agak bagus ya nah belak ketupat ini teman-teman diagonalnya yang vertical ini dia punya sudutnya sama teman-teman ini sama ini sama ya terus ada lagi yang ini sama ini juga sama gitu ya jadi dia kalau ditotalin yang garisnya ini segaris ya kalau kita belajar aturan yang segaris itu totalnya 180 derajat atau suplemen ya sudut-sudut kan kalau 2 buah sudut dijumlah jadi 180 ya kalau komplement jadinya 90 ya oke nah jadi kalau dasar ya garis lurus itu 180 derajat total sudutnya teman-teman terus kemudian kalau lingkaran itu 360 derajat teman-teman ya jadi khusus untuk yang persegi sama persegi 4 dia semua setiap sudutnya 90 derajat teman-teman oke ya nah terus kemudian kalau jadinya jenjang beda lagi ya trapezium juga aturannya beda lagi yang perlu dasar lain lagi adalah Z F X ya teman-teman ya jadi maksudnya itu Z nya ini harus sejajar garis ininya sehingga sudut sama disini sama disini itu sama teman-teman ya jadi misalkan sudut ini berapa yang sama dengan disini sama kalau aku ambil contoh bahwa ini 30 derajat berarti nanti disini 30 derajat juga gitu ya teman-teman ya lihat F F juga sama F ini kalau ada garis sejajar sudut disini sama disini disini juga sama teman-teman disini sama disini sama ya jadi melibat yang ngomongnya misalkan ini 60 berarti ini 60 juga teman-teman ya sudutnya ya sama gitu ya tergantung sudutnya di setiap soal nah kalau ini sama ini kalau dia tolak belakang namanya ini X misalkan ini 120 derajat ini keuatan sama 120 derajat juga teman-teman nah kalau ini 120 berarti kan ini 60 ya ini pun 60 derajat juga teman-teman jadi dia memiliki kesamaan sudut ya teman-teman ya ada 3 sumus ini Z sama X ya teman-teman ya oke kita lanjut ke soalnya ya soalnya soalnya nomor 26 tadi ya teman-teman nomor ini nomor 26 teman-teman ini lihat ada 1, 3 oh gak bisa di tolcerat ya oke nih berarti ini harus digambar lagi ya oke koko stop sharing dulu ya kita ke whiteboard nah kemudian koko lihat tolnya lagi koko gambar lagi ya ini teman-teman ini gambarnya bagus nih oke ini dari soal tadi nomor 26 ini ada 1, 3 6 derajat sama 5 X plus 11 nah terus ada 38 derajat sama ini kurang 2 derajat terus ada 98 2 Z min 18 eh sorry min 8 ya nah teman-teman ada soal seperti ini berarti kita nyari X dulu ya ini sama ini ya oke teman-teman jadi ini kita nyari nilai X nya 5 X tambah 11 sama dengan 1, 3, 6 5 X sama dengan 1, 3, 6 dikurang 11 atau 2, 5 ya teman-teman ya oke X nya jadinya 2, 5 nah kita simpen ya karena pertanyaannya X tambah Y tambah Z berapa gitu ya teman-teman ya oke terus kemudian kalau yang Z nya berapa 98 sama dengan 2 Z minus 8 2 Z sama dengan 106 ya sama dengan berapa ini 50 J ya oke teman-teman sampai sini paham ya nah kemudian yang Y jadi 38 sama dengan Y minus 2 Y sama dengan 40 nah teman-teman tinggal taruh aja 25 tambah 40 tambah 53 ini sama dengan 118 ini jawabannya yang B ya pilihan yang B teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman nomor 26 tadi tidak ada pertanyaan ya cukup gelas ya teman-teman ya oke silahkan dihalin 1 menit teman-teman ada pertanyaan bisa Michael Tia Gabriella Cynthia Jason sama Kemos ya 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 oke oke kita lanjut ke soal berikutnya ya ini kiriman dari Tisa ya tadi Tisa oke aku lihat dulu soalnya aku download dulu ya oke aku sharing soalnya nah ini dia ini kiriman Tisa sebuah persegi berada di dalam setengah lingkaran seperti gambar di bawah ini jika jari-jari lingkaran 1 cm maka luas persegi tersebut adalah berapa nah silahkan teman-teman coba dicari jawabannya ya berusaha cari jawabannya untuk soal yang ini teman-teman coba dulu kita di 2 lewat 2 nanti di 2 lewat 27 kita bahas ya teman-teman silahkan waktunya 5 menit ini waktunya kening untuk mengerjakan soal silahkan teman-teman oke ini kelas berapa ini soal kelas 6 ya kelas 6 juga bisa ya kelas 6 bisa juga nanti ini kelas 4 ya 4 lingkaran juga ada di kelas 4 jadi sama-sama belajar oke lantunya segini oke silahkan silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejantin selamat menikmati sejantin terkini kelas biaru sejantin sejantin Terima kasih. 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 Ini jari-jari-jari dari lingkarannya 1 cm. Ini saja yang diketahui. Terima kasih. Ini jari-jari titik pusat, kalau Koko kasih tarik garis ke sini, ini juga disebut dari jari, karena dari pusat, dari pusat ditarik ke ujung garis lingkaran, dengan ujung garisnya si persegi, jadi ini jari-jari. Kemudian kita tarik kemudian kita tarik dari jari-jari, kemudian jari-jari, sampai bisa ditarik kesimpulan, kalau dari gambar ini kayaknya sepertinya di tengah-tengahnya. Jadi ini kita tarik, ini jari-jari, kalau ini jari-jari, ini saja. Jadi pembagi tiga ya, walaupun tidak diberitahu di soal, ini 60, ini 60, ini 60. Seperti itu, jadi ini juga 1 cm juga, teman-teman. Jadi jadinya perseginya juga sama luasnya, jadi ini udah ketahuan nih, sisi perseginya 1, jadi kalau sisi kali sisi sama dengan luas persegi ya. Jadi ya sama, 1 kali 1, 1 cm kuadres luas perseginya. Nah, cara membuktikan bahwa dia ini 60, 60, 60 dari mana? Dari sisinya, kita punya update-an jari-jarinya, ini kan udah R ya, sisi update-an ini ya. Kalau kasih garis yang kuning tadi ya. Ini R, ini juga R, otomatis ini sebagi tiga. Gitu ya. Oke, teman-teman, jadi ini sebuah pegi tiga sama sisi. Jadi ini juga R juga, teman-teman. Karena ini 60, ini di sini pasti 60, 60 juga ya. Jadi dia jawabannya adalah 1 cm kuadres. Ada pertanyaan, teman-teman? Sampai di sini. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada pake konsep lain? Teman-teman boleh jawabin di chat. Ada beberapa konsep ya, sebenarnya. Oke. Siapa yang bingung, masih bingung? Oke. Tidak ada ya. Ada pertanyaan, bisa? Oke, tidak ada ya. Oke. Kita lanjutin lagi ya ke soal berikutnya. Koko masih termenung ya. Sama soalnya ini ya. Oke. Kita selanjutin di saya. Satu lagi soal ke 26 juga. Ini pake garis bagi ya, teman-teman ya. Silahkan nomor 26, teman-teman. Gambarnya ini. 26 ya. Nah, 26 ini silahkan teman-teman. Koko kasih waktu 5 menit ke depan ya. Jadi jadual lewat 37 jadinya ya. Silahkan. Ini masih di kelas 6 sama kelas 7 ya. Materi tentang sudut. Silahkan. nya. Okei. Dan juga. Tidak. Baikin. Satu lagi. Tidak ada epicin. Tidak. Kayak. Masak. Ada illustrate ya,Are 따�ut. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Nanti kita bahas aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Dan sudah name. Terima kasih. terima kasih. Deusboys. garis bagi. BD ini garis bagi dari sudut A, B, E. Kalau garis bagi teman-teman ini garis bagi ya. BD. Pokoknya panjang ya. Nah ini dari B dari A, B, E ya. Berarti sudut di sini sama-sudutnya sama teman-teman ya. Di sini sama-dini sama yang kokoknya ini ya. Nah itu syarat di soal. Yang ditanyakan di soal adalah sudut B, B, C. BDC yang ini. Yang ini yang ditanyakan di soal. Oke teman-teman. Kita ada dua yang tahu ini. Sudutnya sama sama 112 ya. 112 kalau dia segaris teman-teman ini kan segaris ya. Berarti tinggal dikurangin aja 180 kurang 112. Nah kalau ini 8 68. Ya 68 teman-teman. Kalau ini 68 berarti ini 11 dibagi 2 ya teman-teman ya. 11 ya dibagi 2. Berarti berapa? 56. 56. Ini 56. Ini 56. Benar ya 56 ya? 56 ya. Nah kemudian dari D ini ini sama kayak 68. Ya kan? 68 nya sama. Jadi yang ditanya itu adalah sama dengan sudut ini sama dengan sudut ini ya. Jadi tinggal tambahin aja. Pertanyaannya kan sudut B di C berapa? Berarti 56 ditambah 68. Jawabannya 124 derajat. Ini dia. Jawabannya yang delta. Ada yang bingung teman-teman? Silahkan ditaruh di kolom chat. Pertanyaannya yang mana yang bingung? ada yang belum jelas? Di soal ini kita boleh bagus ya. Banyak yang ketipu ya. Jadi ketipunya ada jawabannya lagi. Kalau ada satu prinsip lagi ada jawabannya dan itu salah ya. Kita nggak bahas. Sudah jelas tadi sebelumnya bingung. Oke Jason. Thank you Jason. Kita lanjut lagi berarti ya. Oke. Ini disalin ya teman-teman. Tentu gitu ya. Jawaban ini. kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya bisa ya. Koko download dulu ya. Soalnya bisa. Satu lagi. Oh ini soalnya yang kemarin. Kemarin belum berhasil dijawab ini. Oke. Koko buka dulu soalnya. Ini sudah ya teman-teman ya. Koko hapus ya. Hapus jelas ya jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Nah ini untuk soal yang diartir-artir biasanya di kelas 6 ya. Sama kelas 5 juga ada ya. Diagram yang diartir ya. Untuk kelas 4 juga ada. Ini 456 yang diartir luas tentang luas ada. Oke teman-teman ini tolong dicari dulu jawabannya berapa kira-kira. Nanti habis ini kita bahas ya. Di jam 2 lewat 48 ya. Oke. Silahkan teman-teman 5 menit diusahkan cari jawabannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 Dua menit lagi ya teman-teman ya Balikin boleh dimainkan aja 1 menit lagi teman-teman Jadi Jason jawabannya itu perbandingan daerah yang dihasil dengan keseluruhan persegi di bawah ini Jadi jawabannya bisa 2 banding 1, 4 banding 1 Ya jadi bukan Mungkin yang tanya 64 itu yang hasil ya Gak apa-apa Coba lagi ya Berusaha lagi Jason ya 1 menit lagi Oke Post-post sharing dulu ya Kita bahas ya teman-teman ya Nah ini dia Kita lihat dulu soalnya ya Mau gambar lagi soalnya Oke Ini persegi ya Persegi yang besarnya Ini anggap sih mekeh ya Ini pembagi 2 Ini pembagi 2 juga ya Kelihatan di soalnya ya Terus ini pembagi 2 disini Nah teman-teman ini yang dihasil ya Bagian yang dihasil Mana lagi Ini ya Pertama Ini seperti di bawah Ini kayak Ninja ya Kayak bikin apa Bintang ninja ya Ninja ya Kalau suka main ninja Ninja ya Apa Alat bintang ninja ini Oke Ini yang dihasil semua ya Teman-teman Jadi pertanyaannya daerah Perbandingan daerah yang dihasil Berarti yang kuning ini ya Sama yang putih ya Putih yang ada garis Birunya ya Garis biru sama garis merah lah ya Oke Misalkan begini ya Nah ini perbandingannya berapa Kalau Kalau yang Biru garis merah Ini total semuanya ya Keseluruhan persegi kan Maksudnya itu ya Keseluruhan perseginya berapa gitu ya Nah ini Nanti Jawabannya berupa angka 3 banding 1 3 bagi 1 gitu ya Banding 1 atau bagi ya Oke Atau 3 per 1 ya Sama aja ya Perbandingan kan sama pecahan kan sama ya Teman-teman ya Jawabannya bisa begini Maksudnya Ini mungkin seperti ini jawabannya Teman-teman ya Tapi ini Belum tentu 2 Kan kita belum hitung ya Seperti itu jawabannya Nah terus Gimana cara nyarinya Cara nyarinya Kita misalkan Sisi Kita misalkan Isi persegi yang seluruhannya itu 2 ya 2 cm Berarti kita punya Perhatikan gambar yang kokoh hitamin ya Ini dulu deh Nah Perhatikan gambar yang hitam ini ya Teman-teman ya Ini 1 segi 3 Kalau kita totalin Yang gambar Gintang ninja ini Alas senjata ninja ya Ini berarti ada 4 ya 1 2 3 4 ya Teman-teman bisa bayangin ya Kita ambil 1 aja ya Ini semua sama nih luasnya Walaupun gambarnya agak Bagus ya Jadi gak kelihatan Sama ya Oke Nah Ini 1 segi 3 Ini teman-teman Kita ambil Sisinya kan ini Kita ambil 2 ya Tadi ya Berarti disini Ini kesini 1 dong ya Ini kesini kan 1 ya 1 cm 2 cm gitu Maksudnya ya Berarti disini 1 Kalau gak Kita ganti deh 4 ya Lebih bagus Yang 4 ya Biar Bagusnya 4 aja ya Ini 4 ya teman-teman Jadi disini 2 ya Disini juga 2 Ini kita ganti 4 Kan bisa misalkan sendiri ya Boleh 2 Boleh 4 ya Terserah ya Nah ini 1 Biar bagus ya Ini pasti tengah-tengahnya Teman-teman ya Ini 1 1 Berarti ini 2 kan ya Jadi ini 1 di 2 Nah kita cari luas segitiga ini aja Luas segitiga ini berapa sih Luas segitiganya Yang diartir Hitam ya Berarti kan setengah Kali alas Alas kan 1 Tingginya 2 ya Alas kali tinggi kan Rungu itu ya Teman-teman Berarti alasnya 1 Tingginya 2 Berarti luas segitiganya 1 nih Teman-teman Nah Itu udah dapet kan Berarti kita dapet nih Luas yang diartirnya Luas yang diartirnya Berarti kalau ini 1 Luas ya Ada 4 Berarti 1 kali 4 aja Luas yang diartirnya Dibanding dengan 4 kali 4 4 kali 4 dari mana Dari ini Sisinya 4 kan Ini ya Sisinya 4 ya Jadi ini 4 Dibanding dengan 16 Dikecilin lagi Teman-teman 1 banding 4 Dari mana Kita bagi semua 4 Jawabannya ini 1 banding 4 Ada yang bingung gak Teman-teman Yang bingung silahkan Tanya ya Teman-teman Ini bisa naik Oh ini ada ini Oke Siapa yang mau bertanya Silahkan Kenapa demikian Sisa ada pertanyaan Sisa ini Soalnya sisa Tidak ada ya Gampang ya Jadi kita misalkan Sendiri angka ya Oke 1 banding 4 Jawabannya Oke Teman-teman Tolong disalin ya 1 menit ya Soalnya Nah teman-teman Boleh kita foto Barang gak ya Acara ini ya Halo teman-teman Boleh ya Oke Franklin Ferdinand Michael Tia Jason Sama Gabriella Roti Boleh di Di on-in videonya Kemos juga Boleh ya Halo Kemos Ya Koko Oke Kita foto bareng ya Kita tunggu teman-teman yang lain ya Kemos ya Foto bareng Mau foto bareng Franklin Ferdinand Michael Ferdinand Ya Jason Gabriella Oke Michael nih Oke Jason Thank you Jason Penguin Ferdinand Tadi on ya Oke Tia sama Gabriella Oke Lagi Lagi dandan dulu nih Berarti ya Oke Thank you Gabriella juga Oke Yuk kita foto Kayaknya complete nih Koko Siap-siap dulu nih Stop sharing dulu ya Oke Ya biar besar ya kelihatannya Oke Satu Dua Tiga Oke Kalau Michael Boleh diulang Michael Wajahnya gak kelihatan ya Wajah tampan ya Waduh Oke Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih teman-teman Ya Silahkan Koko nanti simpen ya Koko kasih ke grup ya Pin 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 Simpen dulu ya Teman-teman ya Oke Nah Sekarang kita ke Soal berikutnya Teman-teman gak ada yang punya soal lagi ya Hanya Tisa doang ya Sama Si Yanto ya Tidak ada yang punya soal ya Oke Koko cari soal dulu ya Sebentar Waktunya Tiga empat menit lagi Bentar ya Oke Oke Bentar ya Oke Kalau gak nomor 29 nih Ini soalnya Yanto lagi ya Teman-teman ya Tentang sudut 29 Waktunya Apa menit ya Kok Ketika Info A lagi ya Oke Ini Tisa Minggu depan Lagi Lagi loading Terus ya Teman-teman Soalnya Tisa loading Gak mau dikerja Gak mau dikerja Whiteboard ya Whiteboard ya Whiteboard ya Whiteboard ya Whiteboard itu berisi seperti ini Oke Oke teman-teman Ini kan Sipu siku ya Ini ada lagi Diketahui 2 A tambah 6 Disini sebeginya ya Terus ini ada lagi Sebeginya Garis lurus sejajar ya Berarti ini adalah 2 A tambah 6 2 A tambah 6 Tambah siku siku Tambah 90 derajat Sama dengan 5 A tambah 51 Tentang-tentang Nanti tinggal dicari Ini 3 A Kemudian 96 Tindak ke sini 96 Gimin aja Tindak ke sini ya 51 Minus ya Jadinya ini 5 Ini 4 Tandung jadi 15 Oke Teman-teman Sudah hampir habis Waktunya Silahkan disalin Waktunya Eh waktunya Jawabannya Jawabannya 15 Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Untuk soal ini Silahkan Oke Kalau tidak Berarti Minggu depan Kita ketemu lagi ya Oke teman-teman Sampai jumpa Minggu depan Sukses ya Eh kita kembali kan Ke Kemos ya Terima kasih Koko Ketemu lagi Setengah jam lagi Koko Oh iya Setengah jam lagi Yo bye-bye Sukses ya Bye Teman-teman Ketemu lagi Minggu depan Oke Bye Bye See you next week See you next week Oke Bye Oke bye 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 Terima kasih.